Memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang ke-115 tahun, pemerintah Provinsi Jambi menggelar upacara di lingkup ASN Provinsi Jambi, padahal upacara ini dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani. Bertempat di lapangan kantor Gubernur pada Senin pagi, 22 Mei 2023, Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani, memimpin langsung upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang ke-115 tahun. Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini bertujuan untuk memupuk ingatan tentang perjuangan Dr. Sutomo bersama para mahasiswa Budi Utomo saat mendorong bangsa Indonesia mengejar ketertinggalannya dari bangsa lain. Di mana barisan persatuan yang dibentuk oleh Budi Utomo adalah suatu pemantik bagi kekuatan Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan di masa sulit, baik pada masa prakemerdekaan maupun pasca kemerdekaan. Menurut Sani, pada 115 tahun lalu, semangat dari para persatuan Indonesia menyalah dengan gegap gembita. Bergerak maju mewujudkan Republik Indonesia sebagai negara yang satu, berdaulat, adil, dan makmur. Oleh karena itu, di saat kemerdekaan telah dirai, barisan perjuang harus tetap dipererat dan semangat harus terus dipupuk untuk bangkit demi mewujudkan Indonesia Emas 2045. Berkembang, bangkit, ketumbuhkan semangat kembali untuk bangkit bersama dalam rangka pertama persatuan Jambi ini bersama-sama dalam comisi untuk berjuang untuk bagaimana membangun provinsi Jambi tersebut. Saya ulangi, tidak cukup sendiri. Kita harus berkolaborasi masyarakat otor semuanya. Yang mulai dari, secara formalnya, dari Gubernur, Korkom Pindah semuanya, bahkan, apa ini, anisiasi terkait, vertikal, vertikal semuanya. Masuk tokoh-tokoh masyarakat, bahkan masyarakat terbawah pun, kita ada bersama-sama minimal untuk menyembakati kesepahaman ini loh yang akan kita lakukan bersama. Dengan diperingatinya Hari Kebangkitan Nasional ini, Wakil Gubernur Abdullah Sani berharap menjadi momentum untuk menggiatkan kebersamaan dan kolaborasi dalam meneruskan perjuangan para pendahulu. Dari Kota Jambi, Sandra Agustin, Baik TV Jambi, melaporkan.